Di tengah sejumlah parpol sibuk untuk menguatkan soliditas jelang pemilihan kepala daerah, Partai Golkar diterpa prahara. Erlangga Hartarto mundur dari posisi ketua umum Partai Golkar secara mendadak pada Sabtu lalu. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar. Tak lama berselang dengan lobi-lobi kilat di internal Partai Golkar pada selasa malam, secara musyawarah mufakat, Agus Gumiwang Kartasasmita ditunjuk sebagai pelaksana tugas ketua umum Partai Golkar. Agus Gumiwang yang juga menjabat Menteri Perindustrian di Kabinet Presiden Jokowi ini mendapat tugas menyiapkan Munas Partai Golkar untuk memilih ketua umum Partai. Munas itu yang pasti akan dijadikan forum untuk memilih ketua umum baru, ketua umum definitif. Saya tidak maju. Pak Lil yang akan menjadi catatnya, tapi pertanyaan kedua, pertanyaan kedua itu soal ada isu bahwa waktu hari ini akan membentuk petua harian dan Dewan Pembina yang akan ditempatkan untuk Pak Jokowi, apakah itu benar-benar? Kedua pertanyaan itu saya jawab jadi satu, yaitu semua nanti keputusan terhadap siapa yang akan menjadi ketua umum terpilih, semua keputusan berkaitan dengan format organisasi ditentukan di Munas. Salah satu nama yang menguat sebagai calon ketua umum Partai Golkar adalah Bahlil Lahadalia. Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar Idrus Marha menyebut, Bahlil memenuhi syarat sebagai ketua umum Golkar. Bahlil juga telah mendapat dukungan dari 30 DPD Partai Golkar. Bahlil Lahadalia adalah memenuhi syarat secara organisasi seperti itu. Bahkan kalau kita ingin bandingkan dengan kader-kader yang ada, justru. Ya, saudara, Bahlil Lahadalia ini adalah merupakan kader plus. Karena kepengurusannya mulai dari daerah. Kalau mungkin yang lain tiba-tiba di atas saja, tidak pernah di daerah. Itu sudah lebih dari 30 DPD yang memberikan dukungan kepada Bahlil sebagai ketua umum. Itulah sebabnya mungkin sudah 33, yang lain ini mungkin hanya masalah teknis saja. Dan saya punya keyakinan nanti lengkap menjadi 38. Para aktivis yang tergabung dalam forum 98 melawan, menduga pemerintah melakukan intervensi terhadap partai politik melalui hukum sehingga partai tidak bisa menentukan sikapnya sendiri. Salah satunya di kasus mundurnya air langga dari posisi ketua umum partai Golkar. Sekian banyak kasus-kasus intervensi partai politik melalui hukum yang digunakan sebagai senjata politik. Bahkan untuk kasus yang sama, kasus Golkar, di awal tahun ini sebelum digelarnya pemilihan presiden, kita tahu kecenderungan kepemimpinan air langga tidak mendukung pilihan presiden Jokowi. Tapi ketika dihadapkan pada proses hukum, ia beralih memberikan dukungan kepada pemerintahan Jokowi. Dan sekarang, meskipun ia telah menunjukkan dukungan-dukungan politik selama Pilpres, tampaknya itu juga diuji dengan prospek sikapnya pada kasus Pilkada serentak. Dan ketika ada kecenderungan untuk tidak sejalan dengan pemerintahan Jokowi, tampaknya itu kembali mengalami intervensi. Pakar politik melihat sudah ada skema terkait dinamika politik yang terjadi di partai Golkar. Mulai dari pengunduran diri air langga, penentuan PLT Ketua Umum, hingga siapa nanti akan terpilih sebagai Ketua Umum Definitif. Pak Agus Guimwang adalah orang yang dekat dengan Pak Air Langga, di saat yang sama juga dekat dengan Pak Jokowi, jadi jalan tengah. Saya melihat Pak Agus Guimwang ini adalah sosok yang ada di tengah, yang menjadi bridging jembatan, agar nanti Ketua Umum Definitif di tanggal 20 atau 21 Agustus terpilih. Siapa? Bahkan saya sudah berani memprediksi siapa orangnya. Kemungkinan besar Pak Bahlil. Dan itu memang skemanya seperti itu. Oleh karena itu sudah ada operasi sejak lama terkait dengan dukungan terhadap Pak Bahlil itu. Operasi underground maksudnya. Ya, jadi saya melihatnya sesuatu yang tidak aneh dalam konteks politik, dan ini bisa terjadi di manapun, termasuk di Partai Golkar. Sementara itu Presiden Jokowi Dodo membantah tudingan cawe-cawe dalam kasus mundurnya air langga. Jokowi menyebut mundurnya air langga merupakan urusan internal Partai Golkar. Urusan Pak Air Langga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Air Langga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Dito. Tanyakan jangan, jangan apa, saya mencampuri internal partai. Tidak bisa. Tidak ada. Rapimnas dan Munas Partai Golkar untuk menentukan ketua umum Partai Golkar akan digelar di Jakarta 20 Agustus mendatang. Tim Liputan, Kompas TV Saudara, sebelumnya pada masa pemilu lalu, Presiden Jokowi Dodo pernah menyatakan bahwa ia memiliki semua data-data intelijen terkait partai politik. Jokowi mengaku bisa mengetahui arah atau kemana gerakan partai politik? Lalu bagaimana kelanjutan dinamika politik di Partai Golkar? Siapa yang nanti akan menggantikan Air Langga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar? Dan benarkah ada campur tangan dari pihak luar eksternal Partai Golkar? Kita bahas bersama dengan wakil ketua umum Partai Golkar, Nurdin Halid, dan pakat politik BRIN, Firman Nur. Mas Firman, selamat malam. Bang Nurdin, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Nurdin, jadi ini menerkan-nerkan nih. Sebenarnya mulai dari Pak Air Langga mundur di hari Sabtu, kemudian bergulir ke kemarin ada rapat yang menghasilkan PLT-nya Pak Agus Gumiwongkarta Sasmita, kemudian nanti munas di 20 Agustus. Terus pertanyaannya adalah sebenarnya skema-skema atau skenario ini sebenarnya menjadi bagian dari skenario yang sudah diketahui gak sih agar seluruh kepentingan politik tidak hanya di agenda Partai Golkar maupun di luar ini juga dapat sesuai dengan rencana? Mulus gitu jalannya. Jadi begini, belum ada skenario yang berjalan atau yang diwacanakan apalagi dikenakan sebelum hari Sabtu. Tabtu malam, barulah kita mendapat informasi yang pasti bahwa Pak Air Langga mundur secara tiba-tiba dengan alasan yang sangat pribadi. Sehingga hari Minggu, para wakil ketua umum itu mulai bergerak cepat melakukan komunikasi internal, komunikasi nurani dengan para wakil ketua umum. Nah, kenapa? Karena dengan mundurnya Pak Air Langga maka terjadi kekosongan daripada ketua umum. Sementara kita membutuhkan ketua umum yang definitif menjelampil keada tanggal pendatangan tanggal 27-29. Oleh karena itu, setelah kita berkomunikasi maka perlu percepatan daripada munas lupi. Tapi tidak boleh melanggar anggar rasa rumah tangga. Maka munas, istri uhuh, harus dibutuhkan muda rapi munas. Diraului dengan penunjukan politik ketua umum. Alhamdulillah ini berjalan. Jadi ini skenario tidak ada skenario dari luar. Ini semua skenario internal oleh para wakil ketua umum yang sangat antisipatif dengan mundurnya Pak Air Langga yang secara tiba-tiba yang kita sebenarnya tidak pernah mengetahui itu. Oke, tapi kan kalau lihat dari rekam di 2014 atau 2015 ya pada saat waktu itu pergantian juga ketua umum kan rius sekali di internal partai Gorkar kan. Banyak faksi begitu. Nah kalau ini sepertinya dilihatnya kok satu faksi ya. Maksudnya dalam artian ini semuanya mulus, lancar, kayaknya semuanya sudah dipersiapkan, tidak ada yang kontra, semuanya setuju. Bahkan ada banyak sekali dengan nama-nama seperti Pak Bahlil yang muncul nih tiba-tiba. Ya, memang kita memang sebetulnya sangat menyayangkan ya. Pak Air Langga itu mundur di tengah-tengah, Golkar sangat utuh, Golkar sangat solid, Golkar sangat kompak. Dan Golkar di waktu pindah Pak Air Langga sangat suka-tidak suka dengan Pak Air Langga. Prestasinya sangat membanggakan. Kita bisa memenangkan Pilpres di mana kita pahami, Golkar memberi kontribusi yang maksimal di dalam memenangkan Prabowo-Gibran. Kemudian kita bisa menaikkan suara pilih yang sangat signifikan. Dari 85 kursi menjadi 102 kursi, itu ada kenaikan 18 kursi yang luar biasa, itu suatu-suatu yang tidak mudah. Jadi Golkar saat ini itu adalah sangat utuh, sangat kompak, sangat solid. Nah, soliditas ini kemudian, ini yang membuat kenapa bisa kita melakukan percepatan dinamika. Berbeda dengan 2015. 2015 itu terjadi dualisme. Kemudian 2016 itu ada proses panjang, Pak Nopanto tersangka, kemudian ditahan. Nah, pada saat ini juga cepat kita melakukan. Ditahan hari ini, besoknya kita sudah langsung mengenal Pak Pleno untuk menunjuk Pak Air Langga. Ya, itu ada kasus. Ini yang menguntungkan, ini sekalipun kita prihatin ya, di tengah-tengah keberhasilan Partai Golkar, di tengah-tengah keutuhan, kekompakan yang luar biasa, pas 2016, solitas Partai Golkar ini sangat solid. Hari 2016 sampai 2024 ini sangat solid. Di semua tingkatan. Di pusat maupun sampai ke daerah. Nah, inilah memudahkan mundurnya Pak Air Langga ini, sekaligus memudahkan daripada terciptanya konsolidasi yang dipercepat. Nah, kenapa? Karena tidak ada paksi-paksi, sebelah sekolahmu ini berada pada suasana, suasana batin yang sama, bahwa harkah, Maru Partai Golkar harus kita selamatkan. Oke, nah kalau gitu pertanyaan selanjutnya, Mas Wirongan agak membingungkan, membingungkan nggak sih ya, ketika tadi sebenarnya solid, kemudian Pak Air Langga ini berhasil, begitu ya, pada saat ia menjebak sebagai ketua umum, tapi kemudian mundur juga, sepertinya tidak ada yang sayang-sayang banget, begitu loh, semuanya ya sudah lah begitu, legowo begitu. Nah, ini ada skenario, atau sebenarnya memang lancar aja sih, tidak ada yang menghendaki dengan kejadian ini? Jadi, begini, begini. Mas Firman dulu, saya mau minta pendapat dulu, Bang Nurian sebentar, Mas Firman. Silahkan Mas Firman, masih di mute. Ya, justru disitulah letak tanda, tanda besar dari publik, yang kemudian memunculkan spekulasi-spekulasi, apa yang terjadi di partai, yang sedang bangkit dan kuat ini. Karena perlu diketahui, justru sebetulnya, kemungkinan terjadinya kemundurnya, seorang tutup, itu kan kalau memang ada satu, peristiwa besar secara internal. Sementara, Gokar, seperti yang dikatakan oleh Pak Nur, ini sedang menikmati masa-masa soliditas, yang menurut saya, sangat kuat saat ini. Bisa dibilang, situasi ini relatif sangat jarang terjadi, di awal masa reformasi, di mana faksi-faksi ini berada dalam satu, kesatuan di bawah kepeminan Pak Air Langga. Sehingga memang secara internal, kalau toh tanda, itu hanya riak-riak saja, begitu ya, usulan untuk munasluk, itu memang ada di tahun 2023, tapi kan itu bukan, mewakili suatu faksi, atau kelompok besar, di dalam partai Gokar. Overall, partai is very fine, solid, dan ini, tercermin dari bagaimana, mesin partai bekerja dengan efektif, sehingga, memang, mampu menaikkan suara, yang hanya belasan juta, menjadi 23 juta. Ini satu prestasi yang luar biasa, dan juga, berhasil memenangkan, Pak Prabowo, sehingga secara internal, sebetulnya membingungkan, kalau tiba-tiba, tidak ada presiden yang serius, kemudian ketua umum mundur. Nah, sehingga meninggalkan, tanda-tanya bahwa, bisa jadi, memang bukan dari internal, begitu ya, tapi ada, suatu kekuatan, yang mampu, menggugah, katakanlah begitu ya, seorang ketua umum, dari partai besar ini, untuk mengambil keputusan, agar mundur. Dan kekuatan besar ini, pasti, kekuatan yang bisa menggeser, pemimpin yang besar ini, adalah kekuatan besar. Dan kekuatan besar itu, punya tujuan yang besar juga kan? Pastinya. Nah, apakah ini juga termasuk, dengan kekuatan besar ini, adalah untuk menentukan nanti, posisi di pilkada, siapa yang akan maju, di daerah mana, siapa namanya, dengan siapa? Saya kira, kalau kita mau, agak berspekulasi, itu lebih dari sekedar pilkada, Mbak. Karena, kalau kita hitung-hitung, ketimbang munas di Desember nanti, ini kan, ada satu kekuatan besar, yang mungkin akan meredup, katakan demikian, coba untuk akhirnya, mencoba, satu, katakanlah, pendekatan, agar, misinya, yang saya bilang, itu lebih dari sekedar pilkada, bisa, mengambil alih, atau, bertarung, di dalam posisi, yang menentukan di partai ini, untuk kemudian, menjadikan golkar, partai yang sangat seksi ini, partai yang sedang, baik-baiknya, sedang oke, gitu, sebagai kekuatan, untuk dijadikan proksi, melanjutkan satu, kepentingan, kekuasaan, karena memang partai politik, dan politik itu sendiri, adalah, persoalan bagaimana, mendapatkan, dan mempertahankan, kekuasaan. Emang benar begitu Bang Nurnin? Ya, jadi, begini, memang, saya termasuk, wakil ketuamu yang, cukup dekatlah dengan Perlangga ya, sebelum hari Sabtu, saya mesti berkomunikasi, melalui WhatsApp dengan beliau, tidak ada hal yang, tanda-tanda bahwa, beliau akan mundur, dan sama sekali, tidak ada perbincangan, secara internal, dan dari internal itu, saya jamin, 1000 persen, bahwa itu, sama sekali tidak ada tekanan. Nah, kalau kita melihat, apakah ada tekanan dari luar? Secara partai, tidak pernah ada tekanan di Partai Volkar ya, tentu kalau ada tekanan, pasti tidak hanya ke Perlangga, pasti kepada para wakil ketuamu, atau salah satu ketua, atau beberapa ketua dan sebagainya, itu, itu tidak ada sama sekali. Nah, tapi kalau ada tekanan pribadi, itu harusnya bersifat sangat pribadi. karena itu, saya juga termasuk orang yang kaget, tiba-tiba hari Sabtu, malam, diimpulkan bahwa beliau akan mundur, dan setelah itu akan membuat pernyataan, dan besok paginya, sudah menatakan dengan mundur. Nah, tapi saya ingin katakan bahwa, proses ini adalah, tapi sebenarnya, apakah benar, tadi kata analisanya dari Mas Firman, sebenarnya, dengan bergeser, ya nanti posisi ketua umum, bukan di PR Langga lagi, karena sudah menyatakan mundur, ini bukan hanya skema di Pilkada saja, dalam waktu dekat, tapi ada kepentingan yang lebih besar. Saya tidak paham itu kepentingan yang lebih besar seperti apa. Sekarang Golkar ini lagi fokus, untuk menghadapi Pilkada, dan rapat pleno 2 bulan yang lalu, kita telah memutuskan menetapkan target, kepentingan dari penguasa tertentu yang besar juga, mengurnin. Dan sekarang ini, ya Golkar sudah hampir 100% rampung, untuk menetapkan calon Pilkada di RAS 500 sekian ini, dan yang belum kita, Jakarta juga kita sudah menetapkan. Rampung ini dikendalikan oleh internal partai Golkar, atau ada yang mengendalikan di luar, Bang Nurdin? Dari luar kita tidak boleh mengendalikan, seperti terdapat tadi malam ya, siapa yang mengendalikan, siapa yang bisa mengendalikan 240 pengurus TPP Golkar, sebelah saja belum tentu ada yang bisa mengendalikan secara utuh. Kita normal saja konstansi-konstansi, kita melihat kepentingan partai Golkar ke depan, karena yang untuk pendaftaran, maka perlu ada keturunan-keturunan titik, karena perlu ada ekskamenti rukum dan HAM, itulah kemudian kita lakukan percepatan, karena jangan sampai, karena pengunduran diri Pak Erlangga, kemudian Golkar tidak bisa ikut pilkada, itu tentu berikan partai. Jadi kepentingan kita adalah, bagaimana dinamika organisasi ini, percepatan konsolidasi, agar supaya pilkada tidak menjadi batu sandungan, untuk berhasilkan partai Golkaran. Kalau itu, Bang Nurdin? Nah, orang besar itu orang besar siapa? Kalau menyangkut dengan pilkada yang di depan mata nih ya, kalau begitu nanti ketua umum ini, atau pada saat munas ini, akan mempengaruhi juga nggak? Peta politik pilkada. Siapa yang akan bertarung di mana dan siapa namanya? Kalau untuk pilkada, tidak akan berpengaruh signifikan. Mungkin ada mengganti satu dua, yang tidak sesuai dengan persediaan, sesuai dengan meganisme. Golkar itu punya sistem ya, untuk menetapkan calon, itu harap PO yang mengatur tentang itu. Dan ada tim, kemudian dirapatkan. Jadi tidak semudah itu, tidak ada ujian-ujian data nanti ketua umum, itu langsung kemudian memenuhi semua, itu nggak mungkin. Karena golkar itu mengandung prinsip kepemimpinan itu kolektif kolegial. Nah, inilah yang membuat golkar itu cepat dalam konsentrasi, ketika menghadapi tantangan, menghadapi permasalahan, cepat bisa selesaikan. Karena kolektif kolegial itu, dengan semangat musuharum fakat. Tadi malam, kita musuharum fakat. Berarti tidak ada faksi-faksi, ini jalannya lurus terus gitu ya, lancar pada saat sampai nanti dimunas pembelian ketubung. Nah, oleh karena itu makanya, ini sekarang dimuduhkan Pak Mahlil. Itu tidak ada suara-suara sumber di partai. Kenapa? Karena Pak Mahlil ada kader golkar asli. Beliau pernah menjadi pengurus partai golkar di Papua. Beliau pernah menjadi calon ketua umum Ampi. Ketika menjadi calon ketua umum Ampi, 10 tahun yang lama, 15 tahun yang lama, ketika itu yang bisa menjadi calon ketua umum, itu sekadar golkar. Berarti saat ini nama kuatnya adalah? Sekadarang adalah kader golkar gitu. Oke, kalau misalnya tadi sudah diutarakan, ini nama Mahlil yang mencuat, berarti artinya ini bisa dibilang, skenario juga sudah kemudian juga, sudah di skenario kan? Mas Irman, singkat? Tidak ada skenario, tidak di skenario yang luar. Oke, Mas Irman, benar-benar singkat aja. Ya, kader-kader Partai Golkar, itu salah satu yang digadang-gadang, salah satu yang diharapkan, Pak Mahlil. Karena traktor-tekornya sebagai menteri juga berhasil. Di Golkar juga. Dia juga membuat menjadi ketua umum berhasil. Termasuk juga dengan Pak Jokowi begitu ya. Mas Irman, singkat aja. Ya, tentu saja kita harus melihat bahwa, pertama, kalau memang pilkada tidak ada masalah, tentu saja memang bukan targetnya sekadar pilkada ya. Kemudian memang yang menjadi menarik adalah, orang-orang di sekitar Pak Air Langga, ini kan juga ada yang sempat mengundurkan diri, dan menyatakan bahwa, tekanan terhadap beliau itu demikian besar. Dan tentu saja, bukan seorang yang kaleng-kaleng, yang bisa menekan beliau begitu ya. Kemudian, saya kira juga timingnya, kita bicara timing, bahwa ini berkenaan dengan pergantian kekuasaan, yang tentu saja ketika kita bicara ini, berarti memang kenapa misalnya harus dimajukan, saya kira ini punya korelasi juga dengan politik di masa yang akan datang. Nah, dari kesimpulan-kesimpulan itu, sebetulnya adalah naif, kalau memang ini melihat dari hanya sekedar sisi internal Golkar, tapi memang punya kaitan. Ada agenda besar berarti ya? Karena, betul, mengenai siapa yang akan terpilih, tentu saja nanti itu akan kembali ke putusan kolektif, Partai Golkar. Oke, di tanggal 20 Agustus nanti. Cula nanti. Terima kasih. Peluang-peluang yang akan sudah hadir, termasuk memang Pak. Terima kasih Mas Firman, Terima kasih Bang Nurdin, sudah berbagi pandangan di Sampai Indonesia malam. Selamat malam. Terima kasih.